Hai selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Diri Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Samsung S8 plus replika ataupun cloning yang mengalami tidak bisa di charge ataupun ngecharging ini mudah kita bisa perbaiki ataupun mengganti USB beli casnya dan ini menggunakan USB cas tipe C beda dengan Samsung original S8 plus kita bisa beli untuk flexible casnya Nah untuk Samsung S8 plus atau S8 biasa dia mengalami rusak USB cas jadi kita harus ganti USB casnya ini kemudian untuk tipe USB tipe C nya yaitu beda dengan USB cas seperti Hai Xiaomi yang menggunakan tipe C jadi kita harus modifikasi dan bagaimana cara menggantinya kita bisa tutorialkan jadi teman-teman bisa ganti sendiri nanti sesuatu saja nih setelah kita buka kopernya ini bisa dibuka saja seperti ini ini sudah kita buka lemnya ini ini ada bautnya 1 2 3 3 buah buat 123 ini sudah kita buka baut tutupnya ini sebenarnya ini masih kita harus solder disini ada ada fleksibel nah bukan fleksibel sebenarnya ini kabel amin plus hitam dan merah untuk kabel nada deringnya ini menempel di bagian sini ini ada lem jadi bukan ada bautnya lem saja disini teman-teman bisa cek di sini ada tulisan speaker SPK plus dan min jadi min ada untuk kabel hitam plus adalah untuk kabel merah nanti di soldier saja seperti itu nah ini dibutuhkan soldier untuk perbaikinnya kemudian ini kita lepas untuk kabel antenanya sudah lepas bisa angkat pelan-pelan untuk papan USB nya nah ini jangan langsung diangkat disini karena ada fleksibel saya kita lepas menggunakan tangan saja buku seperti itu nih ini sudah lepas jadi ini kita lepas terlebih dahulu untuk speaker nadanya Hai ataupun buzzernya sudah kita lepas kemudian disini teman-teman bisa melihat nah ini USB tipe C nya jadi kalau misalnya ada patah di bagian tengahnya patah maka otomatis charger tidak bisa ini keuntungan untuk tipe C bisa mengecas dengan cepat kemudian tidak terbalik atas bawah jadi dia bisa semua bisa dibalik-balik seperti untuk iPhone seperti itu bisa pola-balik seperti itu jadi kalau misalnya kita mau menggantinya kita bisa beli USB tipe C kemudian biasanya soketnya ini yang agak berbeda seperti itu seperti ini 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 bisa kita melihat rumusnya adalah untuk tipe C yang paling luar sekali baik kiri ataupun kanan itu adalah power jalur jalur ground ataupun kabel hitam daripada USB yang seperti ini kabel hitam di bagian luar sekali jadi patahkan kalau misalnya kita mau jumper menggunakan kabel jumper Hai itu di bagian luar sekali adalah untuk kabel hitam yang luar sekali kabel hitam kemudian di nomor enam tujuh Hai kata misalnya dihitung nomor enam tujuh tapi kalau untuk eh USB tipe C Samsung S8 plus ini bisa kita lihat ini yang jalur seperti N ini inilah adalah jalur plus jalur power atau kabel plus kabel jasan jadi kalau misalnya kita mau jumper bisa kita tinggalkan ataupun kita pasang hanya pasang untuk kabel merah dan hitam saja atau ataupun kabel positif negatif saja dari kabel charge jadi nah ini untuk kabel untuk kabel plus atau merah ini ini kita bisa jumper ke sini ke kakinya langsung jadi kalau misalnya ini rusak kita copot atau blower kemudian kita ambil untuk kabel plusnya di menyambung sini untuk negatifnya adalah bisa paling kiri ataupun paling kanan jadi di nomor satu ataupun nomor 12 di gambar seperti itu nah seperti itu nanti kita bisa ganti menggunakan kabel USB micro seperti biasa nah ini Hai nah kabel USB micro Hai an untuk kabel casnya Hai untuk Hai ini harganya murah kalau misalnya kita beli ini dua ribu satu biji ini dipasang kita harus menggunakan solter rumusnya adalah begini ah Hai di paling kiri ini ini adalah paling kanan ini adalah kalau posisi seperti ini Hai kali penah karena ini nanti paling kanan ini adalah negatif ataupun kabel hitam bisa kita lihat ini kita bagi kita bagikan kan ini Hai tempat tempel ini Hai ada segitiga jadi bagian bawah trafesium ini Hai posisinya ada kita posisikan sama seperti ini Hai nanti kita bikin gambar kita sama seperti ini dulu Hai ini untuk kabel negatif yang hitam kita sambung ke bagian ujung daripada jalur bekas USB tipe C kemudian bagian sebelah kiri micro nih USB micro kita jumper ke ini ini plus ini plus ini sama untuk kiri ataupun kanan disama plus jadi kita korek saja sebagian sini karena ini sama kita korek kemudian kita jumpa ke sini menggunakan kawat jumper ikan jumper kau jumpa di kira-kira 10.000 harganya ini kita jumper untuk yang paling kiri kita plus kita sini kita kerik kemudian yang negatif ada sebelah kanan ujung kita campung ke bagian kanan ataupun bagian kiri seperti itu ini terlebih dahulu kita cobot dulu kita patahkan saja karena bisa tidak ada blower Hai dan kita solder nah bagusnya kita menggunakan blower jadi bisa melepas tapi kalau misalnya tidak ada kita potong saja menggunakan tang USB ini kita potong saja ataupun pakai kergaji kayaknya bisa potong kita angkat saja karena untuk bagian plusnya ini kan lebar untuk kita jumper bagian negatif nanti tersalah kita habuk gabung disini saja bisa di ini tak plusnya nah ini posisi posisi ground kita posisikan seperti ini ini ground ini yang positif sebelah kiri kita posisikan sama yang segitiga yang bagian ujung sebelah kanan adalah ground yang sebelah sini adalah pibus atau PCC ataupun eh jalan power untuk cas seperti itu nah untuk digambar di USB tipe C ini seperti ini ini ada ground atas di atas bawah dia menjadi satu kemudian ini ground juga sebelah kanannya seperti itu misalnya ini kita gambar seperti ini ini adalah ground ini ground sini ini juga positif negatif ini ada pibus ini bebas ini atau pesisi eh atas bawah kabung menjadi satu ini juga menjadi satu dia ada ada meringkat seperti ini nah ini seperti itu nah dia ada meringkat nah linker ada sini jadi beginilah untuk cara kita menjumpernya ini sebagai tutorial saja mungkin teman-teman ada yang mengalami halus penyakitnya Fata kemudian kita tidak ada USB tipe C nya jadi kita bisa ganti untuk tipe mikro seperti itu cara penggantiannya itu seperti ini tadi untuk Hai positif di bagian sini kita caper sekolah di klik saja dan untuk negatif bisa bagian kanan ataupun bagian kiri kemudian kita caper sekolah di klik saja nah untuk usb nya tadi ini seperti ini tadi usb kita bikin seperti nah begini saja ini segitiga nah kemudian kita tarik nah untuk bagian sebelah kanan paling gunan ini adalah untuk eh ground ataupun negatif 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 kemudian untuk paling kiri adalah plus jadi kita jumper saja seperti itu jadi mungkin teman-teman bisa cara mengakalinya dengan cara di jumper langsung dan begitu saja nah untuk eh jalur untuk usb data ini nomor empat adalah apalagi nomor dua dari kanan adalah kosong no connection kemudian di dekat kabel merah ataupun peo bus ini adalah kabel putih ataupun D-min kemudian setelah itu D-plus untuk kabel hijau biasanya seperti itu untuk ground adalah kabel hitam itu saja mudah-mudahan dengan eh tutorial ini bukan bermaksud untuk mengajari tapi membagi eh apa yang kita alami supaya teman-teman bisa apalagi tidak mengetahui bagaimana cara memperbaiki meskipun masih banyak kekurangan ini saja menemukan bisa bermanfaat jangan lupa subscribe share like and comment salam sukses selamat menikmati